Berada di kaki Bukit Lanjak dan persis di pinggir Nusantaru, Desa Sepandan adalah salah satu desa yang memiliki pesona alam terindah di Kabupaten Kapus Hulu. Desa Sepandan masuk wilayah Armi Sati Kejamatan Batang Lobar. Desa Sepandan memiliki wilayah seluas 2536 hektare dan terbagi di dalam empat dusun, yaitu Dusun Munggu Urin, Dusun Kedungkang, Dusun Sungai Malau, dan Dusun Tematu. Menurut data statistik desa, total penduduk desa Sepandan pada tahun 2019 berjumlah 1.129 jiwa dengan 340 kepala keluarga. Memiliki letak yang sangat strategis di jalur lintas utara yang merupakan pintu gerbang perbatasan Malaysia dengan infrastruktur jalan darat yang sudah sangat bagus, serta keberadaannya yang persis di pinggir Taman Nasional dan Nusantaru, membuat desa Sepandan menjadi desa yang sangat strategis untuk berinvestasi. Sebagian besar penduduk desa Sepandan memiliki mata pencarian sebagai patani dan nelayan. Oleh karena itu, beras dan ikan merupakan produk utama desa Sepandan. Selain itu, sektor paruwisata juga merupakan andalan desa ini. Pulau Sepandan, Pulau Melayu, Pulau Babi, dan Dusun Kedungkang merupakan destinasi-destinasi terindah yang dimiliki desa ini. Destinasi-destinasi tersebut merupakan mahnit yang menarik wisatawan datang ke desa ini. Selain itu, event internasional festival dan Nusantarum yang dilakukan setiap tahun menjadi salah satu pendukung ekonomi masyarakat desa Sepandan. Oleh karena itu, sebagai implementasi dari RPJM Desa Sepandan mengembangkan ekonomi yang berbasis ekologi dan budaya. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan keindahan alam Taman Nasional dan Nusantarum, bukit serta keindahan budaya rumah betang, desa Sepandan memfokuskan diri pada pengembangan desa wisata dalam roadmap pembangunan desa. Roadmap itu dikonkretkan dalam pembentukan BUMDES yang salah satu unit usahanya mengelola perahu wisata. Selain untuk tujuan ekonomi, pengembangan objek wisata dan Nusantarum juga merupakan upaya konservasi untuk menjaga kawasan biosfer Kabupaten Kapuas Hulu. Adat Seni Budaya Dalam masyarakat desa Sepandan merupakan entitas pendukung kesempurnaan dan Nusantarum sebagai destinasi wisata dunia. Salah satunya adalah seni tari yang masih terus diwariskan oleh sanggar-sanggar budaya di desa Sepandan. Sanggar-sanggar ini memberikan kontribusi yang besar di dalam festival tahunan dan Nusantarum sehingga mengangkat nama desa Sepandan ke tingkat dunia. Selain tampil di dalam tarian yang sangat indah, keunikan budaya Iban di rumah betang Dusun Kedungkang merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dunia dan ini merupakan keunggulan desa Sepandan. Di bidang pertanian, masyarakat Dusun Kedungkang mengembangkan usaha kebun sayur-sayuran. Usaha ini dilakukan bersama-sama oleh masyarakat Kedungkang dalam kelompok. Oleh karena itu, selain memiliki nilai ekonomi, usaha pertanian Dusun Kedungkang ini sekaligus memperkuat modal sosial masyarakat. Upaya pengembangan desa Sepandan mendapat dukungan yang besar dari pemerintah melalui berbagai kegiatan seperti Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, Bakti Sosial TNI, serta pendampingan desa yang dilakukan oleh tim penggerak PKK, pendamping desa, pendamping lokal desa, dan sebagainya. Berada di kawasan Taman Nasional Danau Sentarung, desa Sepandan tidak mau lengah dalam upaya pencegahan bencana. Oleh karena itu, di desa Sepandan sudah dibentuk MPA atau Masyarakat Peduli Api dengan personil yang terlatih. PKK merupakan salah satu lembaga di desa yang sangat aktif dalam kegiatan pemberian masyarakat, khususnya pemberian perempuan dan kesejahteraan keluarga. Melalui pokja-pokjanya, PKK berperan aktif dalam pembangunan desa. Tahun 2018. Silakan bagi ibu yang ingin mengusurkan kami kecilakan. Bu, saya ada usul, ingin mengajak ibu-ibu semua untuk bertanaman toga di rumah masing-masing untuk kesehatan. Bu, saya dari pokja 1, ingin mengajukan untuk mengajak masyarakat untuk gotong-royong memberikan halaman dan tempat-tempat ibadah. Bu, ada usul dari pokja penyidikan. Sebaiknya kita mengajak anak-anak usia dini yang berada di rumah panjang untuk ikut bersekolah di paut kita. Sekian. Keamanan dan ketertiban merupakan aspek terpenting lainnya dalam masyarakat untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan warga. Untuk menjamin rasa aman tersebut, kelompok linmas desa Sepandan sangat aktif menjalankan tupuksinya melalui ronda desa. Pelayanan sosial dasar berkembang pesat di desa Sepandan. Pemenuhan hak warga untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah sudah terjamin dengan adanya SD, SMP, sampai SMA di desa Sepandan. Layanan pendidikan anak usia dini sudah tersedia di desa Sepandan sehingga setiap anak mendapatkan layanan paut yang baik. selamat datang di bidang kesehatan. Demikian juga pemenuhan pelayanan di bidang kesehatan. Mulai dari pelayanan posyandu sampai poskesmas sudah tersedia dengan fasilitas dan tenaga yang sangat memadai. Karena pemenuhan layanan kesehatan sudah menjadi prioritas pembangunan desa Maka dalam doa tahun terakhir tidak ditemukan kasus kematian ibu dan anak Dan juga tidak ditemukan kasus gisi buruk atau stunting Masalah sosial sudah tertangani dengan baik sejak lama di desa Sepandan Seluruh warga memiliki pekerjaan yang baik Sehingga tidak ditemukan warga yang berada di bawah garis kemiskinan Sementara itu, fasilitas-fasilitas untuk mendukung kegiatan bisnis dan para wisatawan Di desa Sepandan sudah tersedia bengkel, toko, restoran, dan penginapan Selain itu, pasar permanen dengan kualitas yang sangat bagus juga sudah terdapat di desa Sepandan Sedangkan untuk menunjang aktivitas bisnis yang memerlukan jasa perbankan Desa Sepandan sudah tersedia layanan bank kalbar Musyawarah desa sudah menjadi tradisi dalam masyarakat desa Sepandan Terutama ketika akan mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan bersama Seperti misalnya ketika menyangkut pembahasan masalah penataan desa Rencana pembangunan desa, dan lain-lain Musyawarah-musyawarah desa tersebut selalu dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat Unsur perempuan, pemerintahan desa, BPD, perwakilan kaum muda, dan warga masyarakat lainnya Kami dari Dusun Tengah Malau mengusulkan getak kayu PKK ingin menyusulkan Satu, baju seragam olahraga Dua, kerudung Tiga, pin Kami dari Sanggah Tutung Tahun, teman-teman lupa Minta bantuan, alat tabu, serta pakaian adat Kami dari Lembaga Paut mengusulkan pelatihan guru paut, terima kasih Kami dari Posyandu mengusulkan penambahan kader dan alat pemeriksaan lansia Baju kaos untuk lansia dan kader lansia Masyarakat pilih api desa Sepandan ingin mengusulkan pelabanyakan alat untuk pemadam kebekaran Mengusulkan dari Dewan Adat ini, mengusulkan supaya tiga suku yang ada di Kecamatan Betalu Pernik dipertemukan masalah adatnya Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas semua usulannya Akan kami saksat Kemudian mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua BPD Kami tersilakan Baik Terima kasih Bapak-Ibu semuanya Usulan-usulan ini merupakan usulan yang baik Dan nanti akan kami bahas dengan Bapak-Bapak Desa Jumlah pelaksanaan musyawarah desa setiap tahun Dikentukan sesuai dengan kebutuhan desa Musyawarah perencanaan pembangunan desa Misalnya dilakukan pada awal tahun sampai bulan Juni tahun berjalan BPD Desa Sepandan sudah lama terbentuk Dan BPD Desa Sepandan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terutama di dalam mengontrol jalannya pembangunan dan pemerintahan desa Desa Sepandan sudah memiliki kantor permanen milik sendiri Demikian juga gedung pertemuan sudah tersedia Untuk menunjang jalannya pemerintahan yang baik Serta pelayanan publik yang prima Pemerintah Desa Sepandan memiliki perangkat desa yang lengkap Dengan dua kaur dan dokasi Dengan kapasitas personal yang memadai Untuk meningkatkan pengetahuan wawasan dan keterampilan warga Di Desa Sepandan sudah tersedia perpustakaan desa Tim penggerak PKK merupakan salah satu kelompok yang paling banyak memanfaatkan perpustakaan desa Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka Jaringan internet 4G sudah tersedia di Desa Sepandan Sehingga warga Desa Sepandan tidak kesulitan untuk mengakses informasi yang mereka perlukan Sedangkan informasi yang mengenai Desa Sepandan Sudah dapat diakses melalui website resmi Desa Sepandan Di Desa Sepandan Masyarakat dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda Hidup dalam damai dalam masa penuh persaudaraan Semangat ini sudah mereka pelihara sejak turun temurun Desa Sepandan adalah desa yang terbaik Desa ini pantas menjadi desa mandiri dan desa percontohan bagi desa-desa lainnya Desa membangun kapos hulu Majulah desa, majulah Indonesia Terima kasih telah menonton!